Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya baru mandi ya Nah jadi buat kalian yang nonton video Tiba-tiba terkejut Kenapa saya gak pake kaos grep ya Ya karena dari kemarin Yang nonton ini ya Nonton video di bawah itu ID udah pada sehujud Wah ima iklan, wah ima iklan gitu Oke akhirnya saya putuskan Bahwa saya gak akan terus-terusan Promoin grep ya Karena saya tau Walaupun tidak dipromoin Tapi banyak diantara netizen Yang sudah paham Bahwa dengan menggunakan kode Maung grep ya Menggunakan kode maung grep Yang kemarin-kemarin selalu ada di kaos Yang saya pake Itu anda bisa mendapatkan diskon melimpah Ya bisa grep food Lalu juga Bisa grep car dan juga Grep bike gitu Nah makanya hari ini saya bikin video Gak akan promoin Kode maung grep ya Seperti yang saya lakukan di video-video sebelumnya Gitu Oke Lagi dimana saya Ini saya lagi liburan ya Jadi kemarin tuh Liburan orang-orang Bikin macet nih Di daerah pengandaran Nah saya pas abis berlalu Macetnya baru dateng gitu Karena saya tuh orangnya Gak tahan Kalau terlalu banyak orang Saya orangnya pemalu ya Oke teman-teman Tunggu-tunggu Nyimpennya dimana itu ya Nah kita ngobrol Begini saja ya Jadi Saya itu ingin Membahas Sekaligus Menindaklanjuti Apa yang Pernah saya katakan Sekitar seminggu lalu ya Jadi di seminggu yang lalu Itu saya bikin Video Bahwa akan ada pemain Jepang Dateng Lalu dipastikan Join dengan Persib Dan lain sebagainya Tapi kok sampai hari ini belum Sampai detik ini belum ya Saya cek Ke jaringan saya Ke kolega saya Belum ada yang berubah gitu Tapi Teman saya tuh mengingatkan Kang Eko Kalau ada orang Warga negara asing Masuk Indonesia Dan sponsornya jelas Klub Sepak Bola Itu Memang Bisa dipastikan Dia ada sesuatu Ada kerjasama Atau ada perjanjian Dengan Klub Sepak Bola itu Tapi terkait Deal Atau tidaknya bermain Itu kan Masih harus diurus Banyak hal ya Izin ke tenaga kerjaan Di kementerian tenaga kerja Dan lain sebagainya Bisa saja Walaupun pemain itu Sudah Ada komunikasi Tapi belum deal 100% Ya Bisa aja Wah udah oke Udah cocok Udah apa Pas mau berangkat Visa udah ngatur Tiba-tiba Weh Saya gak dapet fasilitas Apa Apartemen Mobil lah Saya gak mau Gak jadi Nah bisa saja Perjanjian Seperti itu Atau bisa saja Trial Nah Dites dulu Uji coba Misalkan pelatihnya Mau ngeliat Si pemain itu Langsung main Di hadapan dia Dalam laga uji coba Misalkan Gitu loh Apalagi Persib ini kan Rencana kan Akan melakukan Uji coba Uji coba Dengan klub luar negeri Internasional Ini saya kasih bocoran Kemarin kolega saya Kolega saya Yang tinggal di Malaysia Kalau gak salah Malaysia Sekali Di Malaysia Itu mengatakan bahwa Persib punya rencana Sekitar bulan Juni Juli Mungkin akhir Mei Ini Persib akan Mengadakan TC Di Malaysia Katanya Saya gak tau bener apa Enggak gitu Cuma Kalau teman saya ini yang bilang Sih biasanya bener gitu ya Karena teman saya ini juga Lagi merintis Apa Karir jadi agen Dan saya yakin Sukses ya Semoga sukses nih Akang inisial A Ini penghubung saya Kalau ngomongin pemain-pemain Di Liga Malaysia Koleganya bagus nih Jaringannya Liga Malaysia Liga Singapura ya Sampai Thailand Oke Tung dibahas ya Akang kayak promosi Kayak payu Jadi agen beneran Berikutnya nih Kemarin juga banyak yang Apa Kebingungan Terkait Video saya Yang ngomongin Vietnam Jadi Di video Waktu saya bikin Di rumah saya Kalau gak salah ya Itu Ada video Saya mengatakan Vietnam ini Kenapa bagus Ini karena Vietnam ini Negara perang Baru merdeka Dan Berpengaruh dengan Cara dia menghadapi Negara-negara lain Diperlakukan Dalam kondisi perang Bisa jadi Termasuk olahraga Di sepak bola Ini terkait dengan Perlakuan buruk Yang diterima oleh Tim nasional Perlakuan buruk Yang saya maksud adalah Jadi timnas nih Anda silahkan googling Silahkan baca ya Timnas itu Tim nasional Indonesia Aswan Sintayong Katanya Waktu ke Vietnam ya Sebelum Pertandingan perdana Kemarin kan Dikasih tempat latihan Ya kan Di tempat latihan Yang pertama Jaraknya jauh Dibandingin dengan Tim nasional Vietnam Ini jauh banget ya Sampai belasan kilo Kalau gak salah 8 kilo apa lebih gitu Pokoknya jauh banget lah Dari tempat bertanding Nah selain dikasih Tempat yang jauh juga Lapangannya tuh jelek Ya Lapangannya jelek Kecil Garisnya juga Gak memadai gitu Garis lapangannya ya Nah itu dia Nah kenapa Saya katakan ini Bisa jadi mental berperang Karena Kalau dalam berperang ya Itu kan Sebetulnya Cenderung menghalalkan Segala cara Kenapa saya katakan Cenderung Karena memang Dalam peperangan Itu ada juga Yang namanya Hukum militer Dan Humaniter ya Jadi misalkan Kalau Palang merah Gak boleh diserang Gitu ya Terus juga Orang yang sudah Akat tangan Gak boleh diserang juga Gitu Itu ada aturan-aturannya Internasional Tapi dalam kenyataannya Ya Yang namanya perang itu kan Tidak mengenal Belas kasihan Ampun segala macam Namanya juga perang Ya Perang Makanya pendidikan Buat polisi Sama militer Sama tentara Itu beda Gitu Karena kalau misalkan Di militer Peperangan Gitu ya Itu resiko Terbesarnya kan mati Ya Mati Ketangkap musuh Segala macam Nah saya sih mikir Ini Vietnam ini Cenderung menghalalkan Segala cara Karena pola pikir mereka Memang Pertempuran Gitu ya Makanya Timas dikasih Timnas dikasih Apa Tempat latihan Atau base camp Main base camp Pokoknya tempat latihan Dikasih home base Jauh dari stadion Udah gitu Lapangannya Jelek Gitu ya Mungkin untuk Mengganggu mental Para pemain Indonesia Dan kebuktian ya Mental Indonesia Hancur ya Kalah-kalah 03 Gitu Nah itu bisa jadi Jadi menghalalkan Segala cara Gak cuma main Di lapangan Secara teknis Dan kualitas Tapi juga hal-hal Psikologis Gitu Dilakukan oleh Vietnam Gitu ya Kalau Indonesia Kan mungkin enggak Ngasih fasilitas terbaik Dan lain sebagainya Gitu loh Ya itu bedanya teman-teman Jadi buat teman-teman Yang masih muda nih Terutama kalau saya lihat Statistik ya Yang nonton Youtube ini Masih banyak juga Anak-anak yang lahir Tahun 2000-an Tahun 2000 Jadi saya ingatkan Atau saya Apa ya Saya berbagi cerita Sebelum Anda lahir nih Di tahun 96-97 Itu Vietnam itu Sepak bolanya Lah jauh Dari kita ya Saingan kita itu Saingan Indonesia Cuma Thailand lah Thailand Ya Singapura juga biasa aja Jadi bener-bener cuma Thailand lah Waktu itu Ada Ya KSNMUANG Ya KOSIN aja belum tuh Saat itu ya Nah jadi seperti itu tuh Ya Jadi saya ingat menyampaikan bahwa Vietnam ini Mengalami percepatan Sangat luar biasa Terus kalau kita ngomongin Vietnam Teman-teman Anda jangan lihat Vietnam ini kayak Thailand Kayak Jepang Kayak apa ya Jadi pembangunan sepak bolanya Bagus dan lain sebagainya Enggak juga loh Vietnam ini Enggak ada program Naturalisasi Liganya juga Ya liga biasa Cuma dikelola Lebih profesional Nah saya punya Nah saya punya Punya Kabar Ternyata Vietnam Ya Liga Vietnam ini Menginduknya juga ke Jelik Jadi mereka banyak belajar dari Liga Jepang gitu Jadi liganya profesional Tapi ya Biasa aja gitu Kalau Jelik ini kan Kalau Liga Jepang ya Liganya profesional Bagus Tapi buat tim Nas Mereka itu justru tidak memakai Pemain-pemain Jelik Ya Lihat tim Nas Jepang Tim Nas Jepang itu Diisi oleh para pemain Jepang Yang bermain di luar Jepang Ya tapi Jepangnya di Eropa Kalau mainnya di Indonesia Yang mualka pake Jika saya Si Kenji Satoshi Otomo Matsunaga Sohei Yang mualka pake Maksudnya Tim Nas Jepang itu Walaupun Jadi gini Walaupun Jepang memiliki Jelik ya Liga Jepang Liga terbaik di Asia Tapi buat tim Nas Mereka punya standar lebih tinggi Mereka hanya Menerima pemain-pemain Yang bermain di luar Jepang Liga-liga Apa Liga-liga premium Kaya Liga Itali Liga Jerman Liga Inggris Liga Spanyol Gitu loh Nah Kalau Vietnam enggak Vietnam itu Enggak punya program Seperti itu Jadi ya Tim Nas Vietnam ini Dihuni sama pemain-pemain Domestik yang main Di Liga Lokal Lalu program Naturalisasi pun Tidak ada Gitu ya Tim Nasnya juga Ya biasa aja Maksudnya program-programnya Federasinya juga Kacrut lah Maksudnya kacrut itu Ya Gimana ya Kok jadi ngomongin Federasi lain Biasa gitu loh ya Biasa Cuma mereka punya Komitmen mungkin ya Karena Vietnam League Dibenahi terus gitu Tapi maksudnya Enggak kayak Federasi Negara-negara lain Kayak J-League tuh Punya program Jangka panjang Jangka pendek Terukur ya Jadi kalau Liga Jepang Jadi kalau Liga Jepang itu kan Federasinya kan Eh bukan Liga Jepang Federasi Apa JFA ya Japan Football Association Itu kan Mereka punya Target ya Target yang terukur nih Jadi misalkan 10 tahun ini Kita juara di Asia terus Lalu berikutnya Kita menyumbang Atau Kontribusi Sekian pemain Di Liga-Liga Top Eropa Lalu Tahun 2045 Baru kita Bicara tentang Juara dunia Jepang Juara Piala dunia Nah itu terukur ya Kalau Vietnam kan enggak Tapi kenapa Vietnam ini bisa bagus Bahkan kalau lawan Tim-tim Asia Timur ya Kayak kemarin lawan Jepang ya Mereka bisa Merepotkan Jepang ya Seri apa Malah menang Saya lupa lagi tuh Nah Vietnam ini Saya pikir faktor pelatihnya Bagus eh Beneran Faktor pelatihnya bagus ya Bahkan menurut kabar Pelatih Vietnam ini Juga diminati Sama negara-negara besar Di Asia Kayak timnas India tuh Kalau enggak salah Timnas India juga Meminati Pelatih Vietnam yang sekarang Eh pohode Ngarana Pokoknya maaf Nah italah Bapak-bapak ita ya Nah Tapi Nah dengan cepat ya Kontrak diperpanjang Gitu loh Jadi Pelatih Vietnam ini Dipertahankan oleh Federasi Vietnam Untuk terus melatih Timnas Vietnam gitu ya Oke teman-teman Itu dia Bukan klarifikasi Tapi mungkin penjelasan lanjutan ya Karena kalau kemarin kan Berapi-api Sehingga Keluar dari konteks gitu Alasan kenapa Saya ngomong Vietnam negara perang itu Maksudnya Suasana pertempuran Psikologis ya Itu mungkin masih terbawa Dalam berbagai sendi kehidupan Termasuk dalam Berolahraga Utamanya sepak bola Sehingga mereka itu menyerang Aspek-aspek psikologis Gitu loh Karena mereka menganggap Ini perang gitu Gak ada belas kasihan Pokoknya mah kudung menang Gitu ya Oke itu dia teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Saya harus Segera main nih Ya Ada yang nungguin Sampai jumpa di video selanjutnya